Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa bersama kami orasi semua bisa bicara disini bersama saya Desi Arianto kita akan mengupas malam ini terkait dengan persiapan partai politik dalam mengusung pasangan calon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi pemirsa seperti kita ketahui tanggal 27 November nanti itu adalah hari tanggal pemungkutan suara yang pada ditarik ke belakang sudah banyak persiapan yang dilakukan termasuk partai politik dalam menjaring pasangan calon kita sudah banyak mendengar desas-desus billboard sudah beri dimana-mana kemudian sosialisasi pasangan calon yang hari ini mengaku sudah punya partai mengaku sudah dapat dukungan partai semuanya belum terjawab dengan pasti Nah kita akan mengupasi itu dengan para nar sumber yang hari ini cukup berkompeten dan itu berasal dari partai politik serta penyelenggara pemilu kita sapa saja langsung pertama Bang Raden Marzuki apa kabar Bang sehat Bang ya Alhamdulillah baik Bung Desi ya beliau ini adalah ketua penjaringan ya untuk Ketua Bapilu Ketua Bapilu sorry Ketua Bapilu untuk partai Nasdem untuk Kota Jambi berarti Abang yang paling bertanggung jawab nih untuk menjaring pasangan calon yang akan membawa nama partainya Wah kita bertanggung jawab semua Oke tapi untuk partai di depan kita juga ada mahasiswa dan kita hari ini live bersama Jack TV bertempat di depati kopi untuk mendiskusikan terkait dengan persiapan partai politik untuk menuju kursi wali kota dan wakil wali kota ya berikutnya Bang Sutyono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam set Bang selamat malam abangnya enerjik sekali Oh gitu luar biasa beliau adalah ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Jambi alhamdulillah ya benar ya nanti para calon yang akan menggunakan PDI sebagai partai pengusung harus ketemu abang dulu ya ya Alhamdulillah juga gitu ya nanti enggak ada calonnya kenal dengan abang nih ya luar biasa Oke siap Bang ya nanti kita diskusi kemudian kita akan sapa juga Bang Edi Syam beliau adalah Sekretaris DPD Pankota Jambi apa kabar Bang Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beliau nila selamat malam semua Selamat malam Abang ini slow tapi pasti kayaknya nih sehat Bang ya Alhamdulillah sehat Bang dipan juga proses sedang terjadi proses penjadian ya Bang sama seperti patah yang lain sedang rame-ramenya sedang rame-ramenya Oke kemudian kita juga sapa Pak Bambang sehat Bang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Alhamdulillah sehat sehat kalau lihat dari jaketnya udah tahu kan dari partai apa ini dari Golkar luar biasa beliau adalah Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi bener ya Bang bidang organisasi nah dan beliau hari ini mewakili partai Golkar untuk menyampaikan mekanisme terkait dengan penjaringan dan calon nantinya kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Ibu tuti Rosmalina nah beliau adalah komisioner KPU Kota Jambi gimana Mbak sehatnya selamat malam Bang selamat malam Alhamdulillah KPU ini bekerja sepenuh waktu kalau melihat waktu 24 jam berarti 24 jam bekerja ya Mbak ya beliau adalah dipisi sosdikli ya sosdikli parhumas SDM KPU Kota Jambi nah jadi bagian tanggung jawab beliau juga untuk mensosialisasikan proses pencalon ini kepada masyarakat Kota Jambi nah pemirsa kita sudah lengkap sudah berkumpul di depati kopi untuk berdiskusi terkait dengan persiapan penjaringan calon kita ke Bang Setiono dulu nih karena yang paling pojok ya makasih Bang di Kota Jambi berapa korsi Bang ya Alhamdulillah kita di dua ribu dua empat kemarin kita agak turun ini dari enam jadi lima dengan perolehan suara Alhamdulillah kalau dari dapil satu sampai dengan dapil lima itu dapat angka dua puluh tujuh ribu lapan ratus lapan lima ya jadi cukup lumayan lah cukup lumayan ya berarti untuk bisa mengusung calon harus koalisi sama balik lain ya tap ini yang hadir semua ini perlu kerjasama ini semuanya harus kerjasama nggak bisa ngusung sendiri tidak bisa karena masih kurang semua kan semua masih kurang masih kurang semua tentunya harus ada kerjasama kan oke Mbak Tuti kita butuh berapa kursi untuk bisa maju sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 9 ya 9 kursi ya berarti Bang Setiono 5 kursi butuh 4 lagi 4 lagi minimal bisa dengan PAN bisa dengan PAN ya bisa dengan Golkar bisa dengan Nasdem oh dinamis sekali ya ya dinamis ini makanya kita harus kerjasama yang baik ini gak bisa nggak bersendiri-sendiri Oh bisa kursinya nggak cukup kursinya nggak cukup luar biasa kalau Bang Marzuki berapa kursi Alhamdulillah kalau hari ini di DPRD kota itu Nasdem lima kursi lima kursi tapi nanti Agustus kita nambah satu loh Oh iya kita nambah satu jadi enam kursi tapi tetap butuh koalisi dengan partai lain ya Oh iya kota Jambi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu partai Bung Resi kita butuh kawan-kawan koalisi termasuk dari kawan-kawan mahasiswa semua nanti kita jalin komunikasi yang baik untuk mewujudkan kota Jambi yang lebih baik juga tentunya udah kampanye nih mewujudkan kota Jambi lebih baik luar biasa Bang Edi kalau PAN berapa kursi Bang untuk 2019 24 itu 4 kursi dan 2024 ini naik satu kursi jadi lima kursi sama dengan PDIP ya makanya kita juga sama seperti Mas Setiono katakan nggak bisa sendiri-sendiri kita juga cari kawan Alhamdulillah informasi yang kita peroleh bukan kita proyok lagi yang pendekatan-pendekatan itu sudah ada yang apa sudah bisa kita apa namanya kawan koalisinya sudah ada cuma mau nambah lagi nih mau nambah lagi gitu ya biar rame biar rame Oke kita juga berkeinginan supaya Jambi ini sama-sama kita bangun Oke siap Jambi sama-sama kita bangun sama-sama kita catat ya Bang 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 gimana ya sih kita Alhamdulillah pada pemilu yang 2004 kemarin Ngolkar berhasil mendapatkan 8 kursi yang darinya awalnya sekarang ini 4 kursi 4 yang pemilu sebelumnya empat ya sekarang sekarang 24 menjadi 8 100% kenaikannya Iya 100% kenaikannya luar biasa 8-6-5-5 dan itu terbukti bahwa belum bisa untuk mengusung satu pasang calon dan untuk bisa mengusung satu pasang calon minimal 9 kursi nah ini ada yang menarik fenomena yang berkembang di kota Jambi nah ini teman-teman manusia juga pasti mengamati ini baliho-baliho yang gede besar kemudian yang kecil-kecil juga sampai ke lorong-lorong itu semua sudah memaaf menampangkan figur-figur calon tapi kita lihat di belakangnya belum ada satupun partai yang terpasang nah kira-kira ini apakah memang sengaja seperti itu atau memang si calon ini mencuri star untuk mengkampanye kan dirinya atau mensosialisasikan dirinya kalau posisi itu bu KPU boleh nggak ya Iya kalau sejauh ini selagi dia belum ada pasangan calon masih dia sendirian eh masih mempromosikan dirinya belum pasangan calonnya itu belum pelanggaran pemilu tapi nanti lebih jelas mungkin kawan-kawan bawas lu yang tahu kalau kami itu belum karena dia hanya mempromosikan dirinya supaya masyarakat tahu bahwa dia akan maju sebagai calon pasangan wali kota atau wakil wali kota ya Iya karena belum menjadi calon gitu masih bakal pasangan calonnya juga belum ada gitu enggak masalah sih nah pemirsa kita juga akan melihat nanti eh Apakah gambar-gambar yang ada di jalan itu itu sudah punya komunikasi politik belum dengan partai politik Nah kita tanya dengan Bang Marzuki dulu lah nih Bang Marzuki kita sebut ajalah nama ya ada har ya ada Maulana ya ada Budi ada Ra Ridwan Raden Mukhtar kemudian dan ada yang lain lagi itu pada sudah bangun komunikasi komunikasi politik belum dengan Nasdem Oh sebagian ada bagian ada ya karena di Nasdem kita kan punya mekanisme mekanisme penjaringan dan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari dari instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat dari Bung Suriapalo kami tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 telah membuka pendaftaran dan pengembalian berkas penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dan Alhamdulillah di partai Nasdem itu ada 7 orang yang mendaftar ada 7 orang yang mendaftar eh sebagai calon wali kota dan bahasa Jambi kita berjenjang naik bertanggung turun gitu ya artinya dari DPD kita naikkan ke DPW dari DPW kita naikkan ke pusat dan di tingkat pusat kita sedang mengadakan pleno Bung Desi sudah mengadakan pleno pleno di DPP itu sudah merekomendasikan bakal calon wali kota dari partai Nasdem baru tanda kutip rekomendasi ya rekomendasi bakal calon saya kurang sepakat juga Bung Desi tadi bilang bakal calon belakangnya tidak ada gambar partai ya tidak seperti itu kalau kita lihat Haji Abdul Rahman ada gambar Nasdem kenapa karena beliau adalah murni kader partai Nasdem beliau adalah ketua badan pemenangan pemilu di provinsi Oke begitu ada ya ada memang baru sebatas rekomendasi karena seperti yang saya sampaikan tadi di kota Jambi tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan pasangan wali kota dan wakil wali kota maka saya katakan tidak bisa satu partai pun yang bisa untuk membangun kota Jambi kita harus bersama-sama mungkin nanti bisa dengan PDI seperti Bang Syutyono bisa juga dengan Bang Edi gitu kan bisa juga dengan Mas Bambang Oke terbuka fleksibel semua partai kita jalanin komunikasi Oke artinya figur-figur yang sudah muncul di luar sana itu malah justru menjadi apa ya magnet untuk masing-masing partai akan berkoalisi ya iya Oke Bang Syutyono sama seperti Nasdem ya Apakah memang punya mekanisme juga memang melakukan penjaringan semenjak tanggal 25 Mai sampai dengan 5 Juni kisaran Mei juga ya penuh juga pendaftar termasuk dari saudara kami juga dari PAN dari Golkar juga dari Nasdem juga oke dan ada dari Anu Kirindra juga jadi dari wali kotanya juga ada kalau tidak salah ada lima wali kotanya itu kan termasuk Pak dokter Molana Pak Budi Setiawan dan Pak Haji Abdurrahman dan Iqbalinus dan juga Perdumuan Sregar dan tentunya kami dari kader PDI Perjuangan ada itu sudah diwajibkan kalau kami kan partai-nya partai kader ya jadi ada dua termasuk saya sendiri juga dan termasuk saudara kami Cecep Suryana itu jadi itulah kader kami ya nanti kan partai ini kan perlu dengan kerjasama ya Monggo apakah dengan PAN apakah dengan Golkar apakah dengan Nasdem kami terlalu terbuka karena sudah buka penjaringan pendaftaran oke dan juga juga sudah pertes dipanggil DPD DPD adalah perwakilan dari DPP jadi nanti itu dibawa semuanya view data nanti dilihat dari track record dan hasil surpinya seperti apa dan komitmen terhadap partai kami seperti apa mungkin itu deal-deal politiknya gitu sudah dibuka dari awal itu ya sudah dibuka dari awal Oke kalau Bang Bang gimana sepertinya akan terbuka sekali nih lintas partai yang mendaftar di partai lain gimana di Golkar kalau di Golkar sampai saat ini dari DPP memang tidak ada perintah untuk membuka penjaringan mekanismenya seperti itu dan Insya Allah nanti di Minggu kedua bulan Juli ini akan diumumkan bakal-bakal calonnya jadi alat ukur bagi Golkar untuk menjaring calon itu apa Bang alat ukurnya tentu saja survei itu jelas Oke survei yang kedua PDLT PDLT itu adalah ya prestasi dedikasi loyalitas dan tamatnya tidak tercelah tidak tercelah PDLT penilaian disitu oke Oh itu ya bedanya dengan watayang lainnya kalau dipan gimana Bang terima kasih kalau dipan itu memang cukup apa namanya dinamikanya cukup menarik Oke kenapa mungkin dia di apa namanya di publik tidak terdengar adanya partai monon nasional kota Jambi itu membuka penjaringan tidak terdengar tidak terdengar memang tetapi kita juga memberi kesempatan kepada kader-kader kita untuk melakukan eh apa namanya eh Hai memasuki apa pencalonannya di partai itu sendiri di partai kami di partai monon nasional kota Jambi nah dalam kesempatan yang ada itu ternyata memang hanya dokter maulana yang mendaftarkan memasukkan berkasnya ya kan untuk dapat pertimbangkan oleh kawan-kawan yang ada panitia penjaringan sama kami panitianya itu ada juga dan itu yang kami bawa langsung ke DPW PAN oke DPW PAN terus menyalurkannya kepada DPP nah DPP mengambil kebijakan dan keluar juga rekomendasi untuk Pak Maulana Oke untuk mencari atau apa namanya kawan koalisi serta nanti siapa yang menjadi pendamping wakil wali kotanya jadi diserahkan sepenuhnya kepada Pak Maulana Oke walaupun dengan Pak Pak Maulana sendiri tapi itu juga dapat pertimbangan-pertimbangan dari eh tentunya dari petinggi-petinggi partai yang ada di tingkat provinsi dan tingkat pusat Oke jadi memang karena ini juga merupakan pertimbangan partai kader PDIP makanya ada semboyan kita ya kader siap ya pan menang kader pan siap menang bang 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 siap-siap juga nanti Bang yang juga gitu Bang nah Mbak Tuti penderimaan pendaptaran itu kapan dimulai ya kalau pendaptaran pasangan calon 27 Agustus Bang 27 Agustus nah ini kan pada berproses semua ini partai politik dalam proses penjaringan pasangan calon karena tadi dari awal sudah dijelaskan enggak ada satupun partai yang bisa sendiri mengusulkan dan harus berkoalisi dan dalam proses perkoalisi ini kan apa kata orang nyambia gampang-gampang susah tapi gampangnya dua kali nih Bang kayaknya gampang lainnya susah sekali nah tanggal 27 November 27 Agustus sudah mulai pendaftaran ya artinya sebelum tanggal 27 Agustus partai politik sudah harus klop nih mengusulkan pasangan calonnya dengan partai pengusungnya begitu ya ya benar di tanggal 27 sampai tanggal berapa itu sampai dengan 29 Agustus 27-29 itu pendaftaran kemudian nanti sebelum kita buka pendaftaran itu ada pengumuman pendaftaran pasangan calon Oke mulai di 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus berarti diumumkan dulu diumumkan kepada seluruh masyarakat partai politik segala macam baru masuk kepada masa pendaftaran pendaftaran di 27 Agustus tahapan berikutnya setelah itu baru penelitian penelitian persyaratan oh penelitian persyaratan di kota Jambi enggak ada yang persorangan ya enggak ada enggak ada tapi eh berkasnya tidak tidak mencukupi dalam kap Oke eh ada satu lagi Bang ini dari partai politik nih ada istilah surat tugas ada istilah rekomendasi karena di kalangan masyarakat apalagi di kafe-kafe orang nongkrong itu sudah pada heboh nih Wih dia sudah dapat surat tugas eh yang lain eh sudah dapat rekomendasi nah ini gimana Bang kita coba dari bang-bang dulu tapi jangan jawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini kembali bersama orasi semua bisa bicara disini oke pemirsa tadi sempat terputus nih dengan Bang Bambang nah kalau panggil bank aja nanti dikirain panggil nama ini masalah enggak masalah ya jadi Bang Bambang ya kalau mau ada penegasan banknya apalah arti sebuah nama bolehlah nanti kita akan berpujangga ya Bang ya tadi sempat terputus terkait dengan ada istilah rekomendasi ada juga istilah surat tugas kalau Golkar pakai yang mana Bang ya sekarang ya yang dikeluarkan sekarang memang dari Golkar surat tugas Oke surat tugas untuk kota Jambi ini karena ketua Budi Setiawan yang itu mencalonkan Oke berlihat maju surat tugasnya diberikan di PP ke beliau kalau rekomendasi nanti rekomendasi yang nanti pas ada pasangan itu keluar rekomendasi sifatnya sudah berpasangan ya sudah berpasangan itulah rekomendasi siap kalau ada pun rekomendasi sekarang ini itu tugas karena pasangan belum ada tugas untuk mencari pasangan biasanya gitu berarti dalam surat tugas itu ada poin-poin yang yang harus disiapkan oleh si calon tadi Iya Oke harus ada poin-poin yang disiapkan lah oke penilaian 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 Oke surat tugas ya kalau dari Golkar ya Bang ya sekarang surat tugas sekarang surat tugas ya untuk tahap awal tahap awal nanti ini tukas ini dasarkan ini nanti ada survei Oke sudah pertama survei kemarin keluar bulan ini sudah selesai ya sudah selesai nanti masuk lagi survei ini ada survei lagi nanti awal Agustus ketiga tiga kali survei tapi survei kedua ini Insya Allah nanti ada keputusan nanti ada keluar untuk pasangan calon aja Oke berarti Golkar menggunakan pesurat tugas dan untuk alat ukurnya adalah survei oke dan PDLT tadi oke kalau dari pan gimana Bang kalau dari pan itu namanya rekomendasi sudah rekomendasi sifatnya rekomendasi sifatnya nanti ketika sudah diputuskan siapa pasangannya dan itu nanti DPP akan keluarkan surat keputusan berbentuk SK nanti dia itu yang akan disampaikan kepada KPU disamakan dulu dengan apa namanya koalisi ini sama-sama dan mungkin nanti koalisi bersama-sama juga membuat mungkin dengan cara partai masing-masing Nah kalau dari pan itu nanti surat keputusan surat keputusan berpasangan ya kalau untuk kota Jambi sepertinya Insyaallah dalam bulan pertengahan Juli ini sudah selesai sudah bisa diumumkan Pak Maulana tadi yang katanya ditugaskan itu berpasangan dengan siapa gitu ya dia juga DPP juga nanti akan mengeluarkan surat integritas terhadap dua pasangan ini fakta integritas surat integritas ya DPP menyatakan bahwa yang kami usung ini mempunyai integritas untuk menjadi pimpinan daerah itu dari PP langsung Bang agar masyarakat juga tidak tidak ragu-ragu untuk memilih pasangan yang diusung oleh koalisi partai masyarakat nasional ini Oke jadi tidak ada kata ragu-ragu tidak ada kata ragu-ragu hahaha oke dengan diusung partai ini Oke Bang Bang Mordzuki gimana Bang sama atau punya mekanisme tersendiri juga di Nasdem itu namanya rekomendasi rekomendasi memang direkomendasi ini ada beberapa poin ada beberapa poin pertama merekomendasikan satu nama sebagai bakal calon wali kota Oke yaitu Pak Haji Abdurrahman poin kedua merekomendasikan kepada calon yang ditentukan bersama dengan DPD untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain Oke supaya kita mencukupi dari 9 kursi atau 20% perolehan suara untuk syarat sah untuk pengusungan calon yang ketiga adalah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh KPU kemudian setelah itu baru nanti insya Allah akhir Juli atau awal Agustus akan dikeluarkan surat keputusan surat keputusan ini nanti tidak hanya satu nama sudah surat keputusan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh partai Nasdem bersama partai koalisi itulah yang dibawa pada tanggal insya Allah tanggal 25 eh 27 sudah bisa daftar kepada KPU berarti mekanisme nya rekomendasi dulu ada poin di dalamnya kemudian sudah oke klop baru keluar SK dan itu bersama dengan partai yang lain oke karena nggak bisa sendiri tadi ya Bang Sutiono gimana Bang kalau di partai kalau tentunya di PDI Perjuangan kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan mekanisme sebelum membuka pendaftaran kami disuratin oleh DPP oke sudah mulai bulan ini membuka ini lalu bulan ini pit on proper test dipanggil semua yang berdaftar di PDI Perjuangan sama sifatnya nanti itu kan kalau DPD kemarin sudah mewakili dari DPP karena sama-sama kita ketahui bahwa pilkada ini kan dilaksanakan seluruh Indonesia baik kabupaten maupun kota itu kurang lebih 516 ya nah jadi kalau semuanya mekanisme nya dibawa ke DPP repot jadi diberi percayaan DPD kalau kami DPD itu ya dan Dewan Pimpinan Provinsi ya Jambi ya ketua Pak Edi Purwanto itu yang rumah besar nasionalis di kantornya Haji Kamil nah disitu nanti mereka melakukan pit on proper test sudah dilaksanakan sebenarnya gampang kalau dengan PD Perjuangan kalau berani mengusung kader selesailah urusan barang itu rekomendasi pasti keluar asal kader asal kader nah seperti tidak kadernya seperti apa itulah makanya PDI itu memang yang dikedepankan maaf kader kader yang terperankan bahwa-bawah kader kami ada termasuk saya termasuk Pak Cecep Suriana bisa jadi wali kota dan bisa jadi wakil juga flexible seperti apa deal-deal politiknya kan untuk kota Jambi yang kita cintai juga begitu jadi semuanya nanti rekomendasinya ya dari DPP lah oke ya seperti itu nah teknis-teknis lainnya ya kita serahkan saja ke DPP mungkin rekomendasi lah ya tapi kata kuncinya fleksibilitas itu tadi ya kader boleh tapi siap untuk calon wali kota ataupun wakil wali kota penting ada kadernya selesai silakan berkoalisi ya kerjasama yang baik kalau di PAN gimana Bang apa harga mati harus jadi kepala daerah Bang tidak kita juga memahami apa kondisi politik di suatu daerah itu nah kebetulan di Jambi mempunyai posisi yang yang apa namanya yang kalau di jajaran DDPRD itu Insya Allah masuk jajaran pimpinan nantinya ya Pak Lombangnya ya bareng-bareng Pak Lombang nantinya ya kan nah kami mudah-mudahan ada yang apa sebagai wakil mudah-mudahan nantinya dan disini kita juga punya peluang untuk melihat bagaimana kita bekerja sama dan berkoalisi dengan partai-partai sahabat yang yang nantinya akan ikut dalam kompetisi ini Oke bagaimanapun juga eh kenapa kader kita dimajukan sebagai calon-calon wali kota nah kebetulan beliau dalam masa periode yang kemarin menduduki sebagai wakil wali kota ada beberapa alasan lah dan terdapat yang dironjolkan atau yang yang didominasi untuk calon selain selain itu juga apa namanya dalam survei-survei yang dilakukan baik internal kami sendiri maupun oleh DPP secara diam-diam ternyata DPP juga melakukan survei untuk Pak Maulana ini ternyata cukup menjanjikan berarti bukan survei yang di order ya Bang ya enggak lah nah kita order-orderan itu sulit lagi tanda ya ya namanya mengapa namanya mengbohongi diri sendiri dan itu merugikan 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 Oke Golkar ini katanya tadi tiga kali survei Bang itu memang menjadi indikator sesungguhnya ya untuk yang akan diusung itu ya bener yang pertama kemarin survei yang yang internal yang kedua ini kalau salah tuh yang external-external juga itu yang menentukan lembaga survei siapa Bang DPP langsung DPP semuanya DPP nanti keputusannya semuanya di DPP wah ini asik nih berarti survei untuk tahun ini yang musim pilkada itu enggak ada yang orderan Bang ya karena DPP semua yang menunjuknya Oke diam-diam pula ya luar biasa jadi enggak bisa tipe-tipe disini ya Bang ya Oke kalau di Nasdem ada survei juga Hai kita memang mengatuh kepada tutup ya kita melihat elektabilitas Oke jadi memang Nasdem itu berpikir bukan hanya untuk untuk tapi kita berpikir bagaimana untuk menang kan Hush luar biasa artinya kita memang nanti akan menyiapkan orang-orang terbaik putra-putra terbaik dari kota Jambi untuk memimpin kota Jambi lima tahun ke depan kita tahu ya kita sadar kita lihat kita dengar kota Jambi selama ini sudah sangat sangat baik perkembangannya pembangunan dari semua ini kelinik dan ini harus dipertahankan kita tahu yang lama Pak Wali Kota dua priode Pak Saripata sekarang adalah Ketua Dewan Pimpinan wilayah pantai Nasdem artinya kami bersama Ketua DPW berpikir keras untuk menentukan atau menunjuk atau merekomendasikan orang yang sangat pantas dan layak untuk melanjutkan pembangunan ini untuk jambi kota Jambi lima tahun ke depan Oke Mbak Tuti selama proses ini berlangsung ada kita nggak upaya KPU misalnya semacam sosialisasi duduk bersama bahwa mekanisme ini harus dijaga dengan baik karena kan beda nih proses rekrutmen anggota legislatif dengan proses rekrutmen untuk calon kepala daerah kita tidak melakukan sepatnya sosialisasi tapi pada dasarnya kita hanya memastikan bahwa tahapan berjalan pemirsa pasangan calon yang sudah bermunculan itu sampai hari ini ada yang sudah senyum-senyum kemudian ada juga yang masih mengkerut atau manyun tentunya itu masih menunggu kepastian dukungan ataukah rekomendasi ataukah surat tugas yang bermuara kepada surat keputusan yang intinya berpasangan calon muncul satu pertanyaan nih buat abang-abang dari partai politik nih pada titik apa bisa ketemu koalisi ini sehingga bisa duduk bersama dan itu akan mengusung bersama tapi jangan dijawab dulu kena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa kita bicara disini kondisi yang membuat kita berkerut kening kita contoh kecil saja begitu keluar dari rumah ada perasaan jalan kita udah jelek nih ya motor kita udah udah bersih-bersih kotor lagi kotor lagi insyaallah ke depan Partai Merah Nasional dengan koalisinya nanti dan Pak Maulana Insyaallah dengan pasangannya nanti bisa diberi kesempatan oleh masyarakat Jambi untuk memimpin kota Jambi untuk sama-sama kita berbahagia dengan kesejahteraan oke oke Pemirsa kita pada segmen ini juga hadir audiens dari mahasiswa ini adek-adek kita nih Bang mahasiswa pasti punya hak pilih juga nih punya hak pilih dan mereka juga punya pandangan terkait dengan proses pencalonan kepala daerah ini Nah kita juga kasih ruang ke kawan-kawan ini untuk berdikusi ke kita ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada abang-abang partai politik atau mbak dari KPU silahkan siapa nih dulu oke ya saya abang sebutin nama pada siapa mau bertanya silakan terima kasih kesempatan sangat luar biasa di belakang pada saya saya Usman dari fakultas hukum universe Jambi Bapak Ibu sekalian saya ingin pertanyaan pada panel semuanya Oh ke semua partai Oke siap-siap Bang KPU enggak apa KPU enggak ada KPU ada juga Oke silahkan terkait dengan Bang Usman ya terkait dengan pertanyaan saya mungkin bisa dijawab dengan singkat saja Bapak Ibu kita kan sudah ada bakal calon ya yang dimana bakal calon itu mempunyai nanti ada koalisi-koalisi partai yang akan bergabung padanya tapi apakah kalau pencalonan itu harus satu visi misi dengan partai apakah partai tersebut yang harus menilai bahwa pencalonan ini sangat baik untuk dijalankan sehingga partai ini sangat calon ini sangat layak untuk dirangkul oleh partai tersebut kemudian yang kedua kita berbicara tadi survei artinya kalau misalkan kita berbicara survei tadi selama proses pernyataan bahwa survei ini sangatlah penting artinya kalau misalkan penting dia memiliki komponen utama dalam lingkungan masyarakat bahwa survei ini bisa dikatakan sangat krusial Bapak Ibu kenapa sangat krusial bahwa survei ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat nah ah bagaimana survei dalam partai atau dalam pencalonan ini bisa dipercaya lagi oleh masyarakat kemudian terkait dengan komisi pemerantan komis terkait dengan KPU saya menanyakan tadi Ibu menyampaikan bahwa ada salah satu apa pencalonan yang dimana pencalonan ini dia bersifat perorangan artinya ada satu syarat yang dia kurang yang saya tanyakan apakah syarat itu sangat penting dalam suatu pencalonan dan syarat apa saja yang bisa dikategorikan untuk pencalonan karena kalau kita melihat masyarakat itu bisa menilai secara prosedural dalam tata hukum negara terima kasih jadi sepertinya satu-satunya nih kalau saya tiga langsung kita ampun kebanyakan Bang Bang Usman ini pertama menanyakan partai yang menilai calon atau calon yang akan mengajak partai kalau kata lain mungkin partai butuh itu calon atau calon butuh partai itu ya Oke itu yang pertanyaan pertama Bang kemudian yang kedua nih apalagi Golkar dan kawan-kawan yang lain tuh memang mengacu kepada survei menurut adek awal teman kita ini bahwa survei itu udah nggak dipercaya oleh masyarakat itu gimana dan kepada KPU ini terkait persyaratan nanti ya oke siapa ke Bang Edi dulu karena tadi Bang Edi sering di belakangan sekarang harus di depan terima kasih di adik saya Usman ya kebetulan satu alumni saya sama beliau ini dulu ya duluan saya duluan saya aja keluar ya abang dulu oke nah yang pertama itu menyangkut masalah partai atau kab apa namanya bakal calonnya itu tentu kedua-dua ini ada satu kesepahaman makanya yang ditonjolkan itu adalah kader ya seperti partai masyarakat nasional itu kan kader yang ditonjolkan yang diusungkan yang diutamakan kenapa karena kader ini memahami visi dan misi partainya sehingga secara nah secara umum ada kepartisi misi partai secara kearifan lokal tentu kita akan membawanya kepada visi misi untuk yang lebih baik di kota itu sendiri sehingga apa sehingga visi misi partai itu juga menjaga terejawantahkan dalam pelaksanaan pemerintahan itu apabila kadernya memperoleh kepercayaan dari masyarakat satu daerah kota Jambi misalnya yang nantinya memimpin itu adalah kader partai masyarakat tentu visi misinya itu sesuai dengan eh apa namanya tidak jauh daripada tujuan dari partai amanat atau partai itu sendiri terutama partai masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Nah gitu juga calon pemimpin yang akan ditugaskan atau nantinya bersama-sama doang koalisi untuk mengusung ke calon atau putra-putra terbaik kota Jambi ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin kota Jambi Nah saat ini partai mana nasional kota Jambi mempunyai putra terbaik Jambi nya itu ada di tangan disosok seorang dokter Maulana Nah Alhamdulillah insyaallah nanti kepercayaan yang tinggi dari masyarakat eh kepada beliau memberi kesempatan kepada beliau juga untuk membawa kota Jambi lebih baik lebih sejahtera dan terjunyak dengan sejahtera bahwa itu kita semuakan bahagia Oke banyak senyum hehehe lagi oke oke 5 tahun depan yang kedua yang survei Bang takut masalah survei survei ini menjadi pedoman kita untuk melihat sampai sejauh mana ini penerimaan atau pengenalan masyarakat kepada kader partai nasional yang akan diusung ini seberapa jauh tentu dilihat dari diukur dari situ Apakah itu satu-satunya tentu ada variabel lain ya kan nah variabel lain inilah yang nantinya akan terus mendorong mengikuti apa yang menjadi eh apa namanya panduan daripada hasil survei itu sendiri jadi kalau menyangkut masalah Apakah sekarang ini sudah tidak dipercaya saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai siapa yang survei ya kan Nah kalau partai nasional mensurpee dia diam-diam saja sehingga tahu apa kelemahan dan kekurangan kelebihan dari kadar itu sendiri nanti kalau misalnya terdapat kekurangan tentu akan berpikir petinggi-petinggi partai akan memberikan rekomendasinya Insyaallah dokter Maulana kita besok oke oke Bang Bambang gimana dengan kolkar terkait pertanyaan Adinda Usman kita tadi eh tentang calon eh apa kelayakan calon itu partai yang menilai atau calon yang milih partai Hai yang jelas kan kalau di Golkar nih calonnya ketua Golkar sendiri yaitu saudara Budi Setiawan kalau ditanyakan tadi masalah ini tentu tentu saja kayaknya semua partai juga gitu sih pasti calonnya yang dinilai gitu sesuai enggak nanti misi-misinya kami aja mendapat juga ke partai lain juga ditanya juga misi-misi itu diminta kemudian terkait masalah survei yang menurut Adinda kita ini sudah tidak dipercaya masyarakat survei ini kan ada yang dipercaya ada yang enggak juga oke kalau sudah hasil yang tidak masuk akal gimana kita mau percaya kan kalau masuknya apalagi macam ini yang sebelum-sebelum ini ada survei internal tadi internal itu kan sebatas internal ya bukan untuk di-expose kalaupun di-expose ya lembaga surveinya meng-expose yang terjadi kemarin kan enggak ya kalau menurut kami ya survei ini sebagai pembanding lah dimana nanti kekurangan kandidat kami dimana ini disitu nanti menutupinya gitu strateginya gimana nanti untuk memenangkan pilkada di bulan November nanti saya yakin nanti ini Hai buddhistiawan ini ini tokoh muda ini sebagai ketua koni juga organisasi nengsian banyak jadi pernah jadi ketua hibmi juga ya kami yakin beliau ini nanti bisa untuk memenangkan kontesasi di belakang kota Jambi ya oke Bang Marzuki dinasdem gimana Bang terkait tanggapan atau pertanyaan dari Adinda Usman kita ini Oh Dinda Usman saya juga diunjaya ya sama saya juga alumni dari Universitas Jambi sama dengan Bung Desi kita 94 ya sudah 30 tahun yang lalu Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu apalagi jadi begini suatu pertanyaannya sangat menarik antar hubungan antara bakal calon dengan partai kedua-duanya ini saling ketergantungan dan saling membutuhkan bakal calon yang mempunyai elektabilitas tinggi itu membutuhkan partai untuk maju karena tadi seperti disampaikan oleh KPU untuk perseorangan jalan sudah tidak bisa lagi ya sudah tidak bisa lagi sudah terlambat artinya sekarang siapapun orangnya di kota Jambi yang mempunyai elektrik elektabilitas tinggi dia butuh partai sebagai pengusung dan partai politik juga butuh calon dan butuh koalisi karena tidak ada satu partai politik pun di kota Jambi yang bisa menyala mengusulkan pasangan calon karena semuanya tidak ada yang mendapat 9 korsi ya kami ini enam korsi kami butuh tiga korsi lagi untuk mengusulkan pasangan calon artinya kedua-duanya saling ketergantungan dan ke masalah survei dinasdem itu mempunyai mekanisme tersendiri kita menggunakan lembaga survei nasional bukan lembaga survei daerah lembaga survei nasional ini kita gunakan sebagai tolak ukur barometer terhadap elektabilitas calon tersebut gitu kita tidak mau nanti kita mencalonkan orang yang tidak disukai oleh masyarakat nah lembaga survei lah yang mempunyai mekanisme untuk tahu ini calon ini disukai oleh masyarakat atau tidak punya potensi menang atau tidak artinya kita juga butuh lembaga survei untuk barometer tolak ukur untuk mencalonkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu barangkali seperti itu mas Oke ini ke PDIP nih gimana tanggapannya Bang menarik pertanyaannya jadi kalau di PDI perjuangan itu sudah jelas punya setiap partai mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Oke jelas kami adalah berideologinya Pancasila PDI perjuangan yang mana kalau memang kan tadi dari hasil penjaringan dipanggil berdasarkan pit improper test tentunya calon-calon wali kota ini kan sudah di pit improper test sama tak alurnya dengan PDI perjuangan sesuai tak dengan anggaran dasar rumah tangganya sesuai dengan tekad dan apa tujuan menjadi wali kota dan apa tujuan menjadi wakil wali kota kalau masuk dengan sesuai dengan ADRT partai selesai itu barangkali ya Nah jadi intinya kalau kami mengedepankan pelayanan kepada rakyat memberi kesejahteraan pada rakyat sesuai dengan undang-undang juga pakir miskin dan anak terlantar seolah negara begitu juga maksudnya nanti kami bisa pisi mana yang yang anu tekad kami antara wali kota dengan wali kota yang matching gitu itu sebenarnya Hai satulah itu ya Nah terus masalah survei ini tentunya survei setiap partai mempunyai survei sendiri-sini ada survei internal dan ada survei eksternal ya Oke kita itu kita akui ya benar ya tapi tentunya kami di PD perjuang ada survei internal yang dilihat dari track record dari profil itu siapa sih yang akan dimajukan tentunya kalau udah masuk dalam internal eh dosa nyalon kamu pasti kalahkan seperti itu kita bertujuan semua disini mau menang menang menuju pilkada ini semuanya mau menang nah ini tapi kita tentunya selaras dengan sesuai adik-adik partai kami bah jalan itu kalau survei mungkin kami melihat juga trek rekor dari kandidat yang mau kita usung seperti apa satu nafas satu jiwa satu rampak barisan wis luar biasa Oke ini masih ada dua lagi nih eh belum nih pan ya udah pan eh pertama jadi eh KPU nanti ya sekaligus nih karena yang ditanya masalah persyaratan nah kita langsung ke yang siapa kita nih mau nanya lagi nih Mbak Oke silahkan Mbak kepada siapa Hai atau semua juga atau pilihan aja Pertai PDI PAN dan Nasdem PDI PAN dan Nasdem kolkar enggak kok karena sudah job udah jawab saya oke oke pertanyaannya udah oke silahkan namanya Mbak perkenalkan saya Cintia Veronika Manulang siapa Cintia Veronika Cynthia Oke Mbak Cynthia saya mahasiswa hukum Universitas Jambi pertanyaan saya singkat saja mengenai kriteria atau penilaian dari masing-masing partai kepada pasangan bakal calon ini akan dari kalau dari Golkar tadi kan seperti ada penilaian dari prestasi dedikasi dan survei Nah kalau dari partai lain ini selain visi misi apa aja nih yang menjadi kriteria atau penilaiannya untuk memajukan bakal calon untuk Pilkada 2024 ini Oke kayaknya butuh penegasan lagi nih Bang karena kalau kan nggak perlu menjawab kotanya udah 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 dijawab dulu karena dengan adanya PDLT ya Bang ya Oke Bang Andulah ya tentunya eh kami kan tadi sudah kami bilang dari PD perjuangan punya anggaran dasar dan rumah tangga Hai yang kandidat mana yang condongnya memang betul-betul sesuai dengan IDRT kami yang selaras dengan tujuan partai kami adalah besejahterakan rakyat tentunya kandidat-kandidat ini kan ada dari track record-track recordnya kan sudah kita baca yang mana mau melayani rakyat yang mana mau bersama kalau di PD perjuangan itu menangis dan tertawalah bersama rakyat itu jadi kandidat-kandidat itu hasil penilaian kami seperti itu jadi itulah tolak ukurnya supaya diberi rekomendasi kepada ketua umum kami ini seperti itu mungkin itu singkat langsung Bang Edi jawab Sintia ah baik terima kasih Mas Desi ya terima kasih juga di Sintia Hai rupanya tiga-tiga kalian Pakultas hukum ya hahaha ini siapa yang bawa Pak ini Bang tadi enggak tahu juga bagaimana tapi cukup menarik pertanyaannya dan memang itu pertanyaan sangat penting ya untuk bagaimana seorang kandidat itu akan dimunculkan oleh partai yang akan mengusungnya partai mana nasional tidak terlalu banyak apa namanya persaratan-persaratan yang paling penting adalah platformnya itu sama dengan partai mana nasional ya kan mensejahterakan rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat nah kami melihat di apa namanya di sosok seorang Maulana Insya Allah nanti Kak pasangannya pun ada nanti kekesamaan apa namanya visi-misi yang kuat dan nanti akan menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan apa namanya partai pengusung sehingga Hai apa yang dicita-citakan rakyat itu untuk berbahagia dan sejahtera sesuai dengan platform kita oke itu yang yang menjadi yang menjadi apa namanya pedoman partai untuk melihat selain daripada integritas dan elektabilitas mereka masing-masing nantinya Oke kita lihat ya mohon maaf kalau kita lihat seorang eh apa namanya seorang dokter Maulana kalau dari sisi eh penamanya dia seorang interpreneur sudah tunjukkannya bagaimana pengabdiannya kepada masyarakat Jambi dengan mungkin ada rumah sakit pelayanan ya sakit misalnya sekolah ya kan itu juga 4 bagian tentang beliau sebagai ASN dulunya nah beliau juga seorang dokter yang juga melayani masyarakat dari tingkat bawah sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan kemudian dari segi organisasi misalnya dia sebagai ketua ID dulu Jambi ketua ID Jambi ya yang terakhir dia wakil wali kota ya kan yang jelas atau indikator ya yang kata Pak Pasa ini cukup-cukup apa namanya mempunyai yang layak yang meneruskan beliau gitu ya Iya beliau sendiri yang ngomong hehehe Oke terima kasih terima kasih ya ya Sintia eh Nasdem ya punya pendapat juga eh mungkin singkat aja Bang ya Sintia eh pertanyaannya bagus jadi bagaimana pandangan partai politik terhadap calon untuk dima di dicalonkan kan begitu yang pertama memang kita akan cari calon yang mempunyai trik rekod bersih baik ya bebas dari KKN tidak punya cacat dan celah hukum dan sebagainya trik rekodnya bagus itu yang pertama yang kedua memiliki SDM yang baik gitu Kenapa seperti saya sampaikan ketua DPW partai Nasdem adalah wali kota dua priode kota Jambi ya semua mengakui adik-adik mahasiswa juga kan mengakui bahwa 10 tahun terakhir kota Jambi maju drastis meninggalkan kabupaten kota yang ada di kota Jambi Hai pengakuan ini ya kami survei bukan hanya diakui oleh warga kota Jambi warga kabupaten penyangga warga kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi juga mengakui kemajuan kota Jambi Nah oleh karena itu kami di Nasdem berpikir keras untuk mencari toko mendampingi Haji Abdul Rahman ini nanti yang bisa mampu menjalankan visi-visi partai Nasdem dan untuk melaksanakan pembangunan keberlanjutan dari apa yang sudah dibuat oleh Pak Haji Syarif Pasar selama dia menjabat penyelesaian ada penilaian tersendiri ya daripada politik Nah orang yang layak untuk itu dia telah direkomendasikan oleh Nasdem yaitu Pak Haji Abdul Rahman kalau tadi PAN juga mengatakan bahwa Maulana juga bagus untuk itu apa salahnya kita tawarkan kepada PAN karena kita kita punya enam korsi di JPR di kota PAN punya lima korsi udah sebelas korsi kita lebih satu enam wajar kalau kita yang jadi wali kota PAN ada lima jadi dia jadi wakil wali kota begitu saya yakin kalau karma ulana maju mungkin nanti ngelawan kota kosong ya oke makasih Pak Marzuki ya yang jelas semuanya punya indikator tersendiri dalam memberikan penilaian Oke pemirsa ini semakin panas semakin hangat kita masih ada satu segmen lagi yang akan kita tuntaskan nanti diskusi ini terkait dari masa masa pencalonan dan kita akan rehat sebentar karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara di sini oke tadi sempat terputus ada satu penanyaan lagi yang belum memberikan pertanyaan kepada abang-abang dari partai politik silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebutkan namanya Bang pada siapa terima kasih atas kesempatannya nama saya Johan Resilalahi saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi saya ingin bertanya sebenarnya tentang komitmen dari tadi saya mendengar tentang kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat di kota Jambi plus saya juga mau bertanya wabil khusus sama perwakilan dari partai Nasdem kenapa karena tadi menyinggung juga tentang peran mahasiswa karena lebih tepatnya saya mau nanya gini dalam segmen apa mahasiswa dapat terlibat di partai Nasdem sendiri dan dalam segmen apa peran mahasiswa ini bergeming untuk kesejahteraan masyarakat tadi itu abil khusus untuk partai Nasdem selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Golkar Pan dan PDI apa komitmen dari partai sendiri tentang kesejahteraan masyarakat saya tidak mau muluk-muluk saya pernah tinggal di Danau Sipin dekat Danau Sipin saya melihat di sana masih ada masyarakat jalanan saya masih ada melihat rakyat-rakyat yang masih anak kecil minta-minta duit apa komitmen dan ini saya harap bisa dipertanggungjawabkan karena sejurus saya sendiri menangis melihat itu dia minta saya menangis melihat itu nah itu yang saya mau minta apa yang komitmen dan apa yang akan partai politik lakukan titipkan pesan kepada calon yang akan direkomendasikan Terima kasih Oke sepertinya yang mobil khusus deh dulu yang harus menjawab nih Oke Bang singkat aja karena waktu kita terbatas terima kasih Mas Johandra ya oke dari Fakultas Hukum ya ya Fakultas Hukum yang hadir malam ini jadi begini keterlibatan manusia eh manusia keterlibatan mahasiswa kepada partai khususnya partai Nasdem mahasiswa itu kalau kami sangat welcome ya kita ada namanya liga mahasiswa itu ada di UIN ada di Umbari ada di Unja ada dan universitas-universitas yang lain juga ada nah kita lihat kemarin waktu kita pilpres ya kan waktu Nasdem mengajak calonnya datang calon presiden ke Jambi dipenuhi oleh siapa mahasiswa itu adalah perwakilan-perwakilan dari Liga mahasiswa yang ada di Nasdem itu kemudian bagaimana nanti ketika terpilih wali kota dan wakil wali kota terhadap mahasiswa kita lihat selama ini Pak Pasal kita mencontoh beliau karena dia adalah ketua DPW partai Nasdem selama ini mahasiswa itu sangat dilibatkan di sektor ekonomi kreatif coba lihat yang dulunya ditugu kris itu sepi coba sekarang pagi rame kalau weekend ya Sabtu Minggu malam apalagi nah itu adalah buah pemikiran dari wali kota sebelumnya buah pemikiran dari ketua DPW partai Nasdem dan juga kegiatan-kegiatan lain banyak eh kepemimpinan ya kemudian pelatihan-pelatihan dan segala macamnya itu banyak eh telah dibuat dan inilah yang akan kita lanjutkan dan akan kita restorasi menjadi lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi sehingga wali kota yang terpilih jadi nanti itu memang betul-betul memberikan manfaat yang nyata kepada semua lapisan masyarakat itu oke terima kasih Bang Marzuki ini tadi juga pertanyaan komitmen kepada Golkar PAN dan PDIP Bang Bambang dulu nih ada yang menangis nih Bang melihat kondisi di lapangan apa komitmen abang komitmen partai Golkar tentu saja untuk hal yang seperti yang dilihat di lapangan itu ini bukan Golkar aja semangat semua partai pun tujuannya adalah untuk mensejarakan masyarakat Oke untuk masalah pengantasan kemiskinan ini itu kan kemiskinan itu kan ya situ kan aranya kan jelas itu ada program di calon wali kota kami nanti itu pasti itu ada programnya yang gitu teman-teman kemiskinan Adres ada komitmen yang terhadap semuanya itu jelas Oke dari pan terima kasih enggak boleh dipanggila ya dia masih muda hahaha sama-sama sama-sama bersumatera utara kebetulan duluan saya jadi sini dua kalian sama ya jadi kita mengetahui ya apa yang menjadi tagar pertama dari Partai Manasional bantu rakyat Oke ya dan itu sudah kita buktikan dalam pilek kemarin oke dan kan itu akan terus berlanjut tetap untuk memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat itu sendiri kemudian yang menyangkut masalah mahasiswa misalnya tuh ada di program Pak Maulana nantinya itu ada ada apa namanya ruang kolaborasi ada nanti laboratorium yang itu disitu akan dibicarakan dan dididik bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur entrepreneur tentu misalnya adik-adik nih mahasiswa Pakultas hukum misalnya ya biasanya kalau untuk menjadi seorang entrepreneur utamakan menjadi seorang apa advokat biasanya ya ya kan ya kebetulan profesi saya sama nanti sama-sama kita belajar kebetulan saya saya juga ngajar di Pakultas hukum Neklas Jambi mata kuliahnya praktek peradilan Oke ya kan Nah itu juga saya apa namanya kita mengajak adik-adik itu untuk menambah keilmuannya terutama menyangkut eh apa namanya ya keahlian lebih tolong diperhatikan bahasa Inggris dan komputer bete nah itu nanti ini kolaborasi itu yang kita jadi arah komitmennya kesana Bang ya nanti perhatian untuk anak muda milenial terutama karena bagaimanapun juga ketika sekolah bakal selesai berfikirnya kemana-mana kita oke ya kan nah Insya Allah nanti mudah-mudahan eh ada bidang apa bukan bidang itu program Pak Maulana itu tentang kolaborasi menyangkut masalah bagaimana perekonomian anak muda ini bisa meningkat Oke akan ditumbuhkan Oke Bang pro apa namanya tingkat profesionalisme mereka ketika lulus dia punya harapan untuk menjadi siapa saya Oke ya kan ada pilihan ya karena pilihan Oke Bang itu yang dari apa namanya dari komitmen partai nasional menyangkut masalah tadi yang sempat siapa namanya Chandra ya itu melihat anak nangis saya pun juga sering lihat mereka juga nangis juga saya iya kan kenapa saya juga bingung gitu kan disini anak kecil dibawa oleh orang tuanya disana lihat orang anak kecil dibawa orang tuanya nanti di simpang lampu merah sebelah sana lagi ada anak kecil bawa koran bawa tisu ya ya kan pertanyaannya kemanakah Hai apa namanya eh pemerintah Hai dimana pemerintah ya kan nah dalam hal ini tentu apa namanya stresnya itu ditekankan kepada bagaimana keamanan anak-anak itu sendiri yang juga di dilihat nantinya dan mudah-mudahan itu juga menjadi suatu eh prioritas untuk mengentaskan mereka dari partai amanat nasional dan kan jalan yang rusung Oke terima kasih Bang Edi silahkan Bang sederhana gimana komitmennya terima kasih pertanyaan itu sangat menyentuh karena yang tadi komitmen mengurus apa namanya pakir miskin dan anak telantar itu memang sudah dalam beratur undang-undang itu nafas dari PD perjuangan jadi kami selama ini sudah berkomitmen di praksi PD perjuangan kami pernah memerintah di pemerintah kota-kota di Jambi bangkit dengan Golkar Papasa wakilnya dari Pak Abdul Asani adalah kader kami PD perjuangan kami sudah intensitu nah kami membesarkan anggaran melalui praksi kami tentang sosial dimana itu disitu ada namanya kartu sehat kalau waktu jaman Anu bangkit itu ya dari kita menganggarkan untuk orang masyarakat tidak mampu dan di sosial juga kita tingkatkan dengan kartu sehat juga dan pelajar yang putus sekolah kami tetap kami bantu dengan anggaran itu untuk pasalah kadang-kadang terjadi sebegini Dindo sering terjadi dinas sosial kami perintahkan yang apa yang kata Dinda tadi ketemu di jalan dan anak nangis dan anu kadang-kadang mohon maaf bukan ber KTP di kota Jambi itu sering kita temui dinas sosial sering mulangkan ada anggarannya kami siapkan itu kami kan sekarang ini pas kebenaran masih legislatif di DPR Alhamdulillah 30 di karena percaya berrakyat masih percaya dengan kita 30 di jadi urusan masyarakat yang tidak mampu misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan UMKM kita siapin melalui anggaran dari dinas sosial pelatihannya kita tingkatkan itu jadi yang anak telantar yang putus sekolah kami tetapkan ada di sekolah SMP Pertiwi itu sudah jelas komitmen kita sama-sama untuk membangun anak yang putus sekolah itu gratis sekolahnya oke kadang-kadang sudah gitu Dindo ada masyarakat yang diluar KTP kota Jambi ini yang kita bingung udah konkret Bang ya komitmennya udah konkret ya bang tetap konkret kita melayani rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa orang miskin anak telantar diatur oleh negara oke oke Terima kasih Bang studiono Mbak Tuti nah Mbak Tuti nih pamungkas nih untuk jawaban terkait dengan syarat tadi keteria dan juga sekaligus memberikan closing statement nih karena waktu kita sangat-sangat terbatas apa saja sih yang menjadi perseratan inti dalam pencalonan ini dan sekaligus closing statement baik eh setidaknya kalau perseorangan yang tahapannya juga sudah lewat ya di itu ada di pasal 6 di pasal 6 itu ada terdiri dua yaitu kita ini simpulannya aja nanti bisa dibaca di pasal 6 PKPU nomor 8 tahun 2024 eh melihat sebaran sebaran itu luas wilayah itu harus 50% dia sebarannya lalu nanti ada terkait jumlah penduduknya nanti ada 250 ribu harus 10% 250 ribu harus 8,5 persen bisa dibaca aja di PKPU nya lalu kalau untuk pasangan calon yang didukung oleh partai politik itu di ada di pasal 14 nya ya kan jadi teman-teman bisa baca disitu terkait persaratannya tapi ya untuk gubernur dan wakil gubernur itu 30 tahun kalau usianya kalau wali kota dan wakil wali kota 25 tahun itu kalau closing statement dari saya Bang jangan lupa ke TPS tanggal 27 November siapapun pilihannya silahkan pemilih cerdas akan menentukan pemimpin yang berkualitas ya oke jadi mulai arah-marahnya kesana ya oke masing-masing abang dari partai politik silahkan Bang buat closing statement kenal waktu kita sangat terbatas Bang Marzuki dulu ya 30 detik 30 detik dari NADM ya kita ingin nanti yang pertama adalah pemilu 27 November 2024 itu dapat berjalan dengan baik lancar aman sehingga terpilih wali kota dan wakil wali kota yang terbaik terbaik bukan hanya untuk partai Nasdem sebagai pengusung juga terbaik untuk semua lapisan masyarakat bisa membangun kota Jambi ini lebih baik daripada hari ini baik itu infrastruktur ekonomi sosial budaya dan semuanya mudah-mudahan saya yakin komitmen kita semua partai politik kita ingin mewujudkan pemilu yang aman lancar sehingga terpilih wali kota dan wakil wali kota yang terbaik terbaik untuk kota Jambi lima tahun kedepan Oke terima kasih tentunya partai yang didukung oleh Nasdem insyaallah oke 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 pada semua masih suyak banget banget lain lagi Bang ingat ya 27 November tahun 2024 ya silakan Bang Bang terima kasih singkat padat kami mengajak masyarakat kota Jambi nanti untuk datang ke TPS oke tanggal 27 November memilih Hai siapa memilih wali kota yang berbudi oke tentunya yang didukung oleh partai Golkar Budi Setiawan menjadi wali kota 2024 Oke terima kasih Bang Bang Edi Hai tanggal 27 November 2024 pilkada kota Jambi Mari kita bersama-sama untuk ke TPS dengan rasa rian gembira untuk menuju bahagia sejahtera oke bersama Maulana oke wakilnya siap partai nasional dan koalisnya siap untuk berkompetisi Oke silakan Bang sederho setengah menit batang di tanggal 27 November ke TPS pilih wali kota dan wakil wali kota yang mau melayani rakyatnya oke oke luar biasa yang yang baik yang diusung oleh BDI perjuangan Merdeka Oke pemirsa tanpa terasa sekarang aura pilkada itu sudah begitu menggelora dan para partai politik sudah tidak ragu lagi mempromosikan calon-calon terbaiknya dan tentunya ini adalah calon terbaik juga buat masyarakat kota Jambi tentunya ini juga menjadi harapan kita bersama dan yang akan menentukan pemilihan ini berlanjar berjalan lancar dan menjadi terbaik itu adalah masyarakat sama jangan lupa ke TPS pada tanggal 27 November untuk memilih calon wali kota calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi pemirsa tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Terima kasih. Terima kasih.